Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang di praktikum ilmu tanah acara 4 Tujuan pada praktikum kali ini kita akan melakukan pengukuran berat volume, berat jenis dan porositas tanah Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain 1. Pignometer Digunakan untuk menentukan masa jenis larutan 2. Kawat pengaduk Digunakan untuk mencampur larutan tanah dan menghilangkan gelembung 3. Termometer Digunakan untuk mengukur suhu lilin dan suhu larutan 4. Lilin dan cawan pemanas lilin Untuk menyelimuti agregat tanah 5. Gelas ukur Untuk mengukur volume agregat 6. Kompor listrik Untuk memanaskan lilin 7. Timbangan analitik Untuk menimbang agregat dan pignometer 8. Benang untuk mengikat agregat tanah 9. Aquades untuk mengetahui berat jenis air dan membuat larutan tanah 10. Alkohol untuk mengeringkan pignometer 11. Corong gelas 11. Corong gelas Sebagai alat bantu untuk memasukkan tanah ke dalam pignometer 12. Contoh tanah lolosaring 2 mm untuk uji berat jenis 13. Agregat tanah 13. Agregat tanah 14. Uji berat volume Panaskan lilin hingga merata Perhatikan suhu lilin tidak boleh lebih dari 50 hingga 60 derajat celcius Ambil agregat tanah asli yang sudah kering angin Kira-kira berdiameter 1 cm Ikan dengan benang sepanjang 20 hingga 30 cm Lakukan penimbangan dengan timbangan analitik Celupkan agregat tanah di dalam lilin cair Hingga seluruh permukaan agregat tanah terselimuti oleh lilin Lalu angkat dan dinginkan Timbang agregat tanah yang telah diselimuti oleh lilin Isi gelas ukur dengan volume tertentu Kemudian tenggelamkan agregat tanah berselimut lilin ke dalam air pada gelas ukur Catat volume air dalam gelas ukur Selisi volume air yang terdapat agregat dengan volume awal merupakan volume agregat tanah Tahapan uji berat volume telah selesai Sekarang kita memasuki tahap uji penentuan berat jenis Pertama, siapkan satu set pignometer kosong Kemudian timbang beratnya Isi pignometer dengan akuades Hingga mengisi seluruh kapiler pada tutup pignometer Kemudian timbang pignometer yang berisi air Ukur suhu dalam pignometer untuk memperoleh nilai BJ1 Nilai BJ1 dapat dilihat pada tabel berat jenis air Berdasarkan suhu yang terlampir pada buku petunjuk praktikum ilmu tanah Buang air dalam pignometer Kemudian, keringkan menggunakan cairan alkohol Siapkan dan masukkan tanah lolos saring 2 mm ke dalam pignometer Upayakan agar tanah menutup dasar pignometer setebal 1 cm Untuk pignometer berukuran 50 cc Pasang pignometer dan timbang Isi pignometer dengan akuades hingga setengahnya Aduk campuran tanah dan akuades Hilangkan gelembung yang muncul di dalam pignometer Menggunakan kawat penganduk Tunggu suspensi hingga mengendap Ulangi lagi langkah menghilangkan gelembung Kemudian, tambahkan akuades hingga pignometer penuh Perhatikan proses penambahan akuades sedemikian rupa Sehingga tidak menyebabkan suspensi teradu kembali Timbang pignometer tersebut Dan baca berat jenis air berdasar suhu airnya Kali ini kita akan melakukan perhitungan berat volume atau BV Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu Berat gumpal tanah kering mutlak atau BTKM Yaitu A dikalikan 100 per 100 plus Ka Dimana A adalah adrenya tanah sebelum dicelupin Dan Ka adalah kadar air Selanjutnya, kita hitung volume gumpal tanah Diketahui melalui Ki minus P dikurangi B minus A per berat jenis sirin Dimana Ki adalah volume gelas ukur saat dicelup agregat berseling mutilin Dan P adalah volume gelas ukur awal Lalu, P adalah agregat tanah setelah dicelup lilin Dan A adalah agregat tanah sebelum dicelup lilin Dan berat jenis lilin adalah 0,87 Sehingga dapat kita ketahui berat volume atau BV Adalah perbandingan dari BTKM dengan volume kumpal tanah Sekali ini kita akan melanjutkan pada perhitungan berat jenis atau BJ Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu Berat tanah kering mutlak dengan cara C minus A dikalikan 100 per 100 plus Ka Dimana C adalah berat piknometer dan tanah Dan A adalah berat piknometer kosong Sedangkan Ka adalah kadar air pada tanah norosaring 2 mm Selanjutnya, kita hitung volume total putih tanah Dengan cara B minus A per BJ1 dikurangi D minus C per BJ2 Dimana B adalah berat piknometer dan air A adalah berat piknometer kosong Sedangkan D adalah berat piknometer tanah dan akwades Dikurangi C adalah berat piknometer dan tanah Lalu untuk BJ1 adalah nilai BJ saat pada suhu air Dan BJ2 adalah nilai BJ dengan air dan tanah Nilai suhunya yang dapat kita ketahui melalui TAPL Sehingga berat jenis atau BJ adalah perbandingan dari BPKM Berat tanah kering mutlak dengan volume total butir tanah Yang terakhir adalah perhitungan porositas tanah atau N Dapat kita ketahui melalui rumus 1 minus BV per BJ dikalikan 100% Dimana BV adalah berat volume dan BJ adalah berat jenis Sekian praktikum ilmu tanah acara keempat Yaitu menghitung berat volume, berat jenis dan porositas tanah Sampai jumpa di acara berikutnya Terima kasih